Intro Pagi kembali lagi bersama saya Sipo Haujia dan rekan saya Christina Adelia Dalam acara Warta Songtoon yang akan menyajikan berita-berita yang kepercayaan, aktual, dan bertajam Yang sudah kami rangkum dalam acara Warta Songtoon pada pagi hari ini Yang bocat rewas terbakar diduga karena bermain korek api Sebuah rumah di pemukiman padat penduduk di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat Ludes terbakar, tragisnya setelah usai api padam, ditemukan tiga bocah tewas hangus terbakar Kamis 13 September 2018, warga kampung Cibadam bahu-membahu untuk memadamkan rumah dua lantai tersebut Rua Bogor, Jawa Barat Bahu-membahu memadamkan api yang berkobar di sebuah rumah berlantai dua Datangnya petugas pemadam pada akhirnya mempercepat padamnya api Tapi setelah api tidak lagi berkobar, warga dikejutkan dengan ditemukannya tiga bocah Dalam kondisi hangus terbakar Diduga ketiga bocah tersebut asyik bermain korek api di dalam kamar Lalu mengenai kasur sehingga api membesar Ketiganya diduga terkurung api dan tidak bisa menyelamatkan diri Tidak diketahui pasti saat kejadian orang tua ketiganya berada di mana Ketiga korban tersebut bernama Lintang, usia 3,5 tahun, Putri 2 tahun, dan Rani 3 tahun Kematian tiga anak ini pun membuat Ririn, nenek dari Lintang sekaligus ibu Putri dan Rani terpukul Pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung membawa ketiga korban ke rumah sakit umum daerah Ciawi untuk diatopsi Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat